HP sudah ya Saya sudah bawa Tom Eh, HPnya itu mana ya? HPnya itu mana ya? Hah? HPnya? Tunggu cek di tasku ya Pagi sayang Pagi sayang Kita kemana nih hari ini? Kita hari ini mau ke bandara Ya, ke Surabaya cuma semalam doang Semalam abis itu balik lagi besok Anak-anak tak titip sama Hendrik, Mull sama Unyil Mereka yang jagain, mereka yang kasih maaf Udah diajarin kan ya? Udah diajarin kan ya? Sudah Ya udah, berarti udah tau kok Tinggal nemenin main doang sih Kalau Bu Peter tuh kesepian dia, kasihan Bengong dia di depan pintu Dia nungguin kita tuh bengong depan pintu Itu loh kasihan banget Jadi ya tak suruh nanti Kita pantau di CCTV Dimana kadang Bu Peter Ya udah Sampai ketemu deh di Bandara Oke Kita udah sampai di bandara Dan kita gak tau penerbangan kita itu Eh, kok penerbangan kita? Aku gak tau secara-cara buat penerbangan itu seperti apa Aku cuma taunya bawa surat rapid test Terus udah Ya kan ya? Terus ini kan tadi tuh kita naruh mobil di parkiran Aku gak tau biayanya berapa Nginap semalam Terus kan kita parkirannya itu di Pintu kedatangan Terus kita harus jalan lagi jauh Ke pintu keberangkatan Jadi antara pintu kedatangan itu lagi ke arah kanan Lurus Sampai pintu keberangkatan Hah, melelahkan Belum makan Belum ngopi lagi Tadi gak dibikin kopi Lupa Karena sibuk kan Ngurusin semuanya Beres-beres maksudnya Kita mau cekin dulu Jadi sebelum kita masuk ternyata Kita kan buat surat rapid test Nah itu surat rapid testnya kita dicek disini Surat rapid test Nah itu kita cek suhu Sudah deh Intinya validasi surat rapid test Baru bisa penerbangan Oke, kita sudah selesai check-in Dan kita ke Baran Eh, lo kayaknya gak usah pake poni ya Kenapa? Jelek ya Poninya dia tuh mereng Karena Sayang Lah kok aku? Sayang Jadi kemarin tuh dia potong poni di Bangli Kenapa? Tapi pake poni kok gak? Pake-pake Itu lo bagus Oke, yuk Gak Gak tau kenapa Kalo megang kamera kayak tadi tuh Aku Gak nyaman banget Mending aku dari bawah Akhirnya kita harus makan dulu Soalnya ini berangkatan kita tuh jam 10 Dan ini baru jam 8 Jadi kita masih ada waktu 2 jam buat santai-santai Kenapa kok? Tadi tuh sebenarnya Berangkatnya kan jam 7 kan? Karena aku planningnya Kayaknya bakalan susah sih masuk ke bandara Pasti bakalan ngantri segala macemnya Terus isi Apa? Cek surat rapid kan? Makanya berangkat jam 7 Tau gitu tadi tuh berangkat jam 8 Sampai sini jam 9 Iya Tidak Gak disenggerin istrinya ngomong jam 8 Soalnya kan kita gak tau ya Ngeberangkatan di era pandemi kayak gimana Soalnya ini pertamanya kita berangkat di era pandemi Dan besok-besok kita bakalan keliling Jawa Kita makan dulu deh Ini ada menu Kubur ayam guys Kubur ayam harganya Rp 50.000 Terus top buntut harganya Rp 130.000 Pagi-pagi makannya mie Kari nganget Mana aja bakso Anget kan Ini Eh lambutnya bagus banget Kalau ngadet ke sana juga Nah Setelah di kuncir kan Dikuncirkan lambutnya Jadi bagus Cantik Terus apa lagi Pakai kalung Cantik kan Karena tadi pagi aku gak sempet ngopi Akhirnya ngopi di bandara Wah Mantap banget Sambil nunggu Keberangkatan Kenyang gak? Kenyang Kalau udah kenyang? Ngantuk Maka biasa bilang Biasa Setelah makan pasti ngantuk Kita harus ke Gate 1 Gate 1 itu paling ujung Ini tasnya yang beliin Siapa ini? Ini tasnya yang beliin siapa ini? Tas terserahannya ini Dipakai ini Oke Sudah selesai makan Sudah selesai semuanya Kita mau nunggu dulu Soalnya ini baru jam Jam 8 Penerbangan jam 10 Kenapa? Gak apa Oh udah berangkat ya? Sudah Oke kita berangkat dulu Oke kita udah di pesawat Kita bakalan berangkat sekarang ke Surabaya Oh udah sampe Terus? Oh udah nyampe Dia telat nge-flok aku Nah yuk Makan Oke Akhirnya Sudah keluar dari pesawat Dijemput siapa ya? Dijemput Dubong ya? Iya Dijemput Cici Cici Dijemput Cici guys Disuruh Eh Ya bener Habis ini kita gak tau kan mananya Ke rumah dulu Ke rumah dulu Mantar kue dulu Habis itu langsung kita check-in hotel Check-in hotel Terus honeymoon Honeymoon cuma semalam Dewa Kita buka Pengantin baru belum honeymoon guys Belum Pengantin baru belum menjadwalkan honeymoon Setelah tanggal 20-an baru kita honeymoon Pokoknya setelah aku skomen Mendekati hari-hari masa subur Terus kita honeymoon Emang dimana honeymoonnya? Di Linjawa Emang jadi? Jadi Emang ada uang? Ada Dimana? Terus karena gajian Youtube Terus kita disuruh ngisi kertas kuning Terus kita disuruh ngisi kertas kuning Itu namanya HAC Emang gak tau isinya apa? Aku bakalan kasih lihat kalian deh Nih Oh jadi kita cuma ngisi Nama, umur, segala macamnya Oh registrasi kesehatan Selamat datang Udah jatuh tadi Jatuh 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 Gak, boleh ngomong dia Hah? Gak Mana dulu? Iya, kita dulu dulu Gak sui-sui loh Gak Gak dong Akhirnya Mendarat juga teman-teman Udah panas ya Ternyata sama hawa di Surabaya Sama kayak di Bali Panas-panas tapi Kalau di Bali itu nyengat Jam-jam segini itu jam-jam yang nyengat banget Mbak Ayu Mbak Mari Mari Ini teman-teman yang bawa tadi Teman-teman apa? Teman-teman main kecil disini Hai guys Jadi Eh kok jadi Nih Sayang Bebeb ini pertama kali Nyetir di Surabaya Dan dia cukup panik Kita tuh sampe di dalam mobil tuh sampe ngomel Ngeluarin kata sabar tuh berapa kali ya Keluarin kata sabar tuh hampir sampe Eh 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 5 kali lah Sedangkan kalau di Surabaya Di Bali itu Kita di Benda Pasar Ngeluarin kata sabar Pak sabar bu Untuk pengendara lain tuh kayaknya jarang banget Tapi ini kita baru Keluar dari bandar Udah ngeluarin kata-kata sabar beberapa kali Terus sekarang kita sekarang menuju ke Hotel Nanti sore Kita ke rumah lagi Karena kita masih mau cek in Naruh barang-barang dulu Terus mandi Baru lagi balik ke rumah Begitu Kita sampe di hotel Ah 15 pesantri Selamat Baru lagi Katanya Hehehe Wah Ini di Surabaya Wah Wah Kayaknya aku pengen liat Wah Wah Kota Surabaya Wah Uh Gedungnya tinggi Uh 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 Lah biasanya kamu kan suka sama dingin-dingin Sayang Saatnya Mat Ramandi What Ramandi Ini berapa dan itu Ihh 60 enggak 59 pospa 60 coba setiap mbak 61 58 ternyata kita beda satu kilo saya saya hai hai Jangan lupa like, share, dan subscribe